Intro Dan menjawab hal ini Pak Prabowo tidak bisa berkutik Hampir semua pertanyaan tidak bisa dijawab oleh Pak Prabowo secara substansial Ditanya apa, jawabnya apa Contohnya tentang pembelian pesawat bekas Yang ditanyakan oleh Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo tidak bisa dijawab dengan baik Pak Prabowo berkilah bahwa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo salah data Tapi tidak mau menunjukkan datanya yang salah yang mana Ini benar-benar terlihat Pak Prabowo keteteran Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Sahabat Indonesia pasti kita semua tadi malam hari Minggu tanggal 7 Desember 2024 Menyaksikan debat calon presiden yang ketiga yang dilaksanakan di Istora Senayan, Jakarta Ini temanya terkait dengan geopolitik hubungan internasional dan pertahanan dan keamanan Seharusnya menurut prediksi saya ini bidangnya Pak Prabowo khususnya terkait dengan pertahanan dan keamanan Karena beliau saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan Istilahnya Gibran Temanya ini adalah makanan sehari-hari Pak Prabowo Nah ekspektasi terhadap penampilan Prabowo sangat tinggi Karena memang wajar Karena beliau adalah orang yang sangat mengerti terkait pertahanan Dan apalagi beliau juga pernah berdinas di militer Meskipun tidak tuntas Artinya beliau diberhentikan dari dinas kemiliter yang tahun 1998 Tapi yang terjadi Ternyata tidak seperti yang kita duga Secara umum tadi malam Pak Prabowo keteteran Saya katakan Pak Prabowo terpuruk lagi Pada saat capres Nomor urut 1, nomor urut 3 Menyerang Pak Prabowo dengan data Dengan argumen-argumen yang sangat-sangat argumentatif Pak Prabowo Hampir tidak bisa menjawab apapun Khususnya terkait dengan pesawat bekas Bobolnya Kementerian Pertahanan terhadap heker Kemudian pembelian alutsista yang masih mengendalakan Perusahaan-perusahaan mediator Seperti disebutkan oleh Anies Baswedan PT Teknologi Militer Indonesia Dan sebagainya Pak Prabowo tidak bisa menjawab Bahkan menurut saya Capres nomor urut 3 Jauh mempunyai pandangan yang komprehensif Terkait dengan strategi pertahanan dan keamanan kita Ganjar Pranowo mengembukakan strategi pertahanan dan keamanan level 5.0 Ini strategi pertahanan yang sangat advance sebetulnya Dan sangat komprehensif Mulai memperkuat Indonesian Coast Guard Karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Dan saat ini Ganjar Pranowo merasa bahwa Strategi pertahanan kita diterapkan secara top down Bukan button up berdasarkan kebutuhan matra-matra Baik matra darat, laut maupun udara Dan ini menurut Ganjar Sangat tidak ideal untuk Membangun strategi pertahanan dan keamanan untuk Indonesia Dan menjawab hal ini Pak Prabowo tidak bisa berkutik Hampir semua pertanyaan tidak bisa dijawab oleh Pak Prabowo secara substansial Ditanya apa, jawabnya apa Contohnya tentang pembelian pesawat bekas Yang ditanyakan oleh Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo Tidak bisa dijawab dengan baik Kemudian bagaimana sistem perencanaan yang top down Tidak button up seperti seharusnya Tidak bisa juga dijawab Pak Prabowo berkilah bahwa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Salah data tapi tidak mau menunjukkan datanya yang salah yang mana Ini benar-benar terlihat Pak Prabowo keteteran Terkait hubungan internasional juga sama Pak Prabowo pada saat ditanya strategi untuk membangun diplomasi selatan-selatan Juga tidak menjawab Ditanyakan masalah diplomasi budaya Pak Prabowo juga tidak bisa menjawab Bahkan menurut saya pada titik ini Jawaban dan penjelasan dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo Jauh lebih masuk akal dan sesuai dengan realitas kita Ini mengenaskan sebetulnya Dengan anggaran yang begitu besar Nomor 2 terbesar Selama tahun 2023 ini Ternyata Pak Prabowo tidak mampu menjelaskan Di bidangnya Ini ironis sebetulnya Karena Pak Prabowo kan Menteri Pertahanan Pak Prabowo Agota Kabinet Seharusnya jauh lebih menguasai masalah Dibandingkan dua kandidat yang lain Tapi kenyataannya terbalik Ini menurut saya adalah Menunjukkan dengan jelas Bahwa wawasan strategi pertahanan Pak Prabowo masih old school Tidak lagi visioner Dan menurut saya Rencana strategi pertahanan keamanan kita yang paling visioner Itu ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo Sangat komprehensif dan integratif Bagaimana beliau meningkatkan kekuatan mata laut Matara udara Kemudian beliau juga secara proporsional Juga meningkatkan kemampuan matara darat Beliau juga akan meningkatkan cyber defense Cyber teknologi Beliau juga meningkatkan banyak hal yang terkait dengan Pengamanan wilayah Indonesia Khususnya Indonesian Coast Guard Yang disebut sebagai Garda Samudera Indonesia Yang sampai sekarang belum terbentuk dengan fix Yang namanya Indonesian Coast Guard Bakamlah yang ditunjuk sebagai Indonesian Coast Guard Ternyata belum mampu Atau belum secara definitif Ditunjuk oleh Presiden dan negara sebagai Indonesian Coast Guard Ini bagi saya kegagalan dari pemerintahan Presiden Jokowi Dalam membentuk Indonesian Coast Guard Karena menyatukan semua kekuatan untuk pengamanan laut Termasuk mensinergikan regulasi tidak dilakukan dengan baik Sehingga Indonesian Coast Guard tidak juga dibentuk Dan ini menjadi rencana dari seorang Ganjar Pranowo Anies Baswedan menyoroti tentang kelemahan cyber Kelemahan kita dalam menangkal semua serangan-serangan Seperti narkoba, TPPO, kemudian pencurian pasir yang merajalela dan sebagainya Dan ini menurut Anies sangat tidak dilakukan Karena menurut Anies inilah titik kelemahan dari Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto Sahabat Indonesia kalau kita melihat tadi malam Ada aura pertempuran personal antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto Anies Baswedan seperti biasanya langsung menyerang Pak Prabowo Bahkan dia menunjukkan bagaimana mungkin banyak prajurit TNI, Polri yang tidak mempunyai rumah Tapi Menteri Pertahanannya mempunyai tanah sekian ratus ribu hektare Ini ironis sekali Jadi sudah masuk ke wilayah personal Pak Prabowo juga sempat agak terpanjang emosinya bahwa Anies dianggap tidak pantas berbicara tentang etika Itu kelihatannya ada masalah-masalah pribadi diantara keduanya Nah di sisi ini kelihatan Ganjar Pranowo menjadi penengah yang sangat elegan Ganjar Pranowo seperti biasa memaparkan data dengan komprehensif Tidak berpihak juga menyerang Pak Prabowo dengan data-data dan akurasi informasi yang dia miliki Dan juga memberikan masukan kepada Anies Baswedan dengan baik Jadi intinya memang harus saya akui bahwa hasil debat capres tahun 2024 Khususnya debat capres yang ketiga tanggal 7 Januari 2024 Ganjar Pranowo unggul Terbukti hasil dari beberapa jajak pendapat Bahwa Ganjar Pranowo mempunyai sentimen positif yang paling tinggi Berikutnya disusul Anies Baswedan dan Yang paling bontot Pak Prabowo Subianto Ini jelas membuktikan Pak Prabowo terpuruk kembali di debat capres yang ketiga ini Masih ada kesempatan khususnya di debat capres yang terakhir nanti Pada saat korsi dari calon presiden berikutnya Tapi jujur rakyat Indonesia kecewa Kecewa karena melihat Pak Prabowo ternyata tidak seperti yang kita harapkan Beliau seorang incoming, beliau seorang menteri pertahanan Tapi ternyata tidak mempunyai pengetahuan yang sangat komprehensif Bagaimana tentang membuat strategi pertahanan Indonesia yang sangat komprehensif Jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan Apalagi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo Jadi inilah hasil yang harus kita terima Bahwa debat capres tanggal 7 Januari sudah dilakukan Dan kembali saya katakan Pak Prabowo tidak bisa memanfaatkan momentum Padahal seharusnya temanya adalah makanan sehari-hari Pak Prabowo seharusnya Tapi tidak dimanfaatkan dengan baik sehingga Pak Prabowo harus diakui terpuruk kembali Sayang sekali sebetulnya Tapi inilah realita Dan ini akan menjadi referensi bagi kita semua untuk memilih siapa Kalon presiden yang terbaik yang mampu melindungi kedaulatan NKRI dan mampu menjadi panglima diplomasi kita Dan mempunyai pengetahuan yang sangat cukup terhadap geopolitik hubungan internasional maupun pertahanan keamanan kita Dan menurut saya Ganjar Pranowo unggul dibanding keduanya Dan sekali lagi saya katakan sayang sekali Pak Prabowo kembali terpuruk di debat yang ketiga ini Baiklah sahabat Indonesia terima kasih Demikian review saya terkait dengan pelaksanaan debat ketiga calon presiden Tahun 2024 yang dilakukan tadi malam tanggal 7 Januari 2024 Mudah-mudahan ini menjadi referensi kita dalam memilih pemimpin Indonesia tahun 2024-2029 Baik kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya Salam Satu Indonesia, Salam Pancasila, Salam Indonesia Damai Saya Rudy Eskabat Terima kasih telah menonton!